Ya, halo, ini untuk pembahasan pertama tentang musik blues ya, musik blues Teknik dasar banget dalam blues itu, yang paling pertama itu 12 bar blues 12 bar blues itu apa? Oke, kita bahas Untuk 12 bar blues itu dan chord yang digunakan untuk dalam, yang digunakan dalam bermain blues itu Dominant 7 Dominant 7 itu seperti ini Kita mulai dari tangga nada A ya A dominant 7 atau kita sebut chord satunya, satunya itu A Do-nya A, satunya A A dominant 7 Dan keempat, empat itu berarti kalau kita dasar belajar, kita belajar teknik Angka dalam chord ya Jadi, misalnya Mainnya di A atau Do-nya di A atau di C atau semacamnya itu Awal mulanya itu misalnya Do-nya di C, kita sebut C itu 1 2-nya itu D, 3-nya E, 4-nya F, 5-nya G, 6-nya A, 7-nya B berarti Jadi, sama aja misalnya kalau kita main di nada dasar A, seperti sekarang kita mainnya di A Satunya kita sebut A, 2-nya B, 3-nya C, 4-nya D, 5-nya E, 6-nya berarti F, 7-nya berarti G Dan sebagainya, dan misalnya kalau di D ya, kita sebut D-nya 1 Terus empatnya itu G, seperti itu Pokoknya diurutin aja misalnya, ini kan satunya D, D, E, F, G Selalu seperti itu, jadi urutannya seperti itu Jadi, kita main di nada dasar A A-nya itu 1, 4-nya itu D ya Satu empat Lima Lima-nya itu E berarti Jadi, dua belas bar blues itu cuma terdiri dari tiga chord doang Tiga chord doang Satu empat lima, udah itu doang, gak ada lagi Dan yang paling banyak banget orang salah tentang dua belas bar blues itu Urutannya dia gak diafalin gitu Soalnya, kalau dua belas bar blues itu urutannya paten Paten segitu Jadi, lo mau jamming sama siapapun Sama siapa aja lo Entah lo mau main sama siapa aja Mau gitaris blues terkenal Atau siapapun itu Kalau kita jamming dua belas bar blues Urutannya harus paten seperti ini Jadi, banyak banget orang cuman tau Oh, dua belas bar blues Cuman dia asal-asalan gitu Tiba-tiba langsung kelimanya Bentar, sorry Delainya gue kecilin Ya, jadi Urutannya itu harus paten Jadi, urutannya itu lo harus bener-bener Di luar kepala lo Dan bener-bener lo harus Hafal banget urutan dua belas bar blues Oke, dua belas bar blues itu urutannya seperti apa aja Ini ya, gue akan bagiin Jadi, untuk chord-nya Temen-temen udah tau ya Maksudnya A-dominant tujuh D-dominant tujuh E-dominant tujuh itu Seperti apa Bentuknya Masih udah tau ya Kayak gini Tapi A-nya kita pake gini aja ya Seperti A biasa Tapi kelingkingnya kita lepas Oke, kita mulai ya Ini dua belas bar blues-nya ya Ke empat Satu ke D Satu lagi Satu lagi Jadi, satunya dua bar yang gue Ini empat Empatnya juga dua bar Baik lagi ke satu Baru ke limanya Empat Satu Jadi, urutannya seperti itu aja Terus Yang perlu banyak banget diketahuin itu Bar per bar Jadi, jangan sampai Kecepetan Atau Kelambatan Jadi, urutannya harus paten Seperti itu Gue ulangin sekali lagi ya Urutannya itu Pertama, satunya atau Chord A-nya itu Satu bar Satu bar itu kita Anggap begini Seperti ini Oke, ini satu bar Terus ke empatnya Atau ke D-nya Satu bar juga Balik lagi ke satu A-nya Ini dia dua bar ya Balik ke empatnya Atau D-nya Dia juga dua bar Baik lagi ke A-nya Atau satu Ini juga dua bar ya Baru ke E Atau limanya Satu bar Balik ke D Satu bar Satunya lagi Jadi, satunya itu dua bar Dan langsung Masuk ke E-nya itu Kayak menjembatani doang Seperti itu Jadi, akan dibolak-balik Seperti itu Sampai bego Atau sampai Sampai Jamming-nya itu selesai Sambil ngepi Jadi, dua belas bar Bar blues itu akan Terus Seperti itu Jadi Temen-temen banyak banget yang Dua belas bar bluesnya itu Urutannya Bar-barnya itu Nggak Nggak beraturan gitu Dan itu yang salah banget Jadi, kalau kita jamming Ketemu lawan jamming yang Dua belas bar bluesnya Asal-asalan Kita bakalan Kurang Kurang nyaman gitu Soalnya emang patentnya Seperti itu Dua belas bar blues Jadi, itu harus wajib banget Di Afalin di luar kepala Jadi, kalau saat Lo mau jamming Dua belas bar blues Itu udah patent Seperti itu Oke Gue ulangin sekali lagi ya Untuk dua belas bar blues Dua belas bar blues Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton